Intro Shalom Selamat berjumpa kembali Dalam ibadah dan rendungan harian dari HKBP Resort Tanjung Priuk Marilah kita beribadah, kita bernyanyi Kidung Jemaat 40 Ajaib Benar Anugerah Intro Ajaib Benar Anugerah Memanuhi hidupku Kuhilamu Tabur selang Oleh Daku Sambung Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin Sudara ku firman Tuhan menyapa kita hari ini Yesaya 43 ayat 25 Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu Oleh karena aku sendiri Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu Sudara ku, apakah sudara sudah menonton film Korea Yang berjudul Hopeless Yang berkisah tentang seorang remaja laki-laki Yang melarikan diri dari realita hidup Dan kenyataan pahit yang dialaminya Di lingkungan rumahnya bersama dengan ibunya Dalam keputus asaan Ia pun bersedia atas tawaran bantuan Dari seseorang Namun hal itu tidak disadarinya Membuatnya berada dalam keadaan yang semakin Membahayakan hidupnya Sudara ku, konteks firman Tuhan hari ini adalah Di kalam bangsa Israel Jatuh ke dalam keputus asaan Karena berada dalam pembuangan di Babel Dosa-dosa mereka selama ini telah membuat mereka jauh dari hadapan Allah Bahkan banyak diantara mereka yang berpikir bahwa Allah itu pendendam Dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka Oleh karena setiap kesalahan dan dosa yang mereka berbuat Dalam kondisi seperti itulah Nabi Yesaya tampil untuk memberitakan Kabar baik dari Tuhan Allah Serta menumbuhkan pengharapan mereka Yesaya berkata Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu Oleh karena aku sendiri Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu Yesaya mewakili Allah Sesungguhnya Allah telah mengakhiri penghukumannya kepada mereka Bukan kehancuran atau kebinasaan sekarang sebagai upah mereka Namun adalah keselamatan dan kehidupan Dan Allah sendiri yang berprakasa serta melakukannya Saudara, apa yang dikerjakan oleh Allah Kepada umat Israel Hal itulah yang digenapinya Di dalam Yesus Kristus bagi kita Umatnya Bahkan sebelum dunia diciptakan Allah telah merancang Untuk mengampuni dosa-dosa kita Melalui anaknya Yesus Kristus Dia tahu setiap dosa yang kita berbuat Dan tidak ada satu hal pun yang luput dari Pengetahuan Allah Namun bagi Allah Kehidupanlah yang lebih tinggi Lebih penting daripada Penghukumannya Itu sebabnya melalui kitab Roma Pasal 8 ayat 1 Rasul Paulus menuliskan Firman Allah Demikianlah Sekarang Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada Di dalam Yesus Kristus Penghukuman Telah digantikan Dengan keselamatan Allah Bukanlah pendendam Sebab kasihnya lebih mulia Dan lebih tinggi Dari amarah maupun Murkanya Semua dosa kita Telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus Berbahagialah dan mengucap syukurlah Kita yang telah menerima Karunia keselamatan Dari Yesus Namun Jika Allah Tidak mengingat-ingat Dosa Kesalahan kita Apakah kita bersedia juga Untuk tidak mengingat-ingat Dosa kesalahan Orang lain kepada kita Bila kita sudah menerima Penghampunan dari Allah Kiranya Kita juga beroleh kekuatan Yang memampukan kita Untuk mengampuni Orang-orang lain Yang bersalah Kepada kita Percayalah Yakinlah Tuhan akan Menolongmu Salam sehat bagi kita Tuhan memberkatimu Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk pemberitaan firmanmu Sebagai bekal Kehidupan kami menjalani Kehidupan Yang Tuhan Yang Tuhan sediakan Dan berikan kepada kami Firmanmu Tentang janji Keselamatan Pengampunan dosa Yang sudah nyata Di dalam Yesus Kristus Engkau yang tidak Mengingat-ingat dosa Kesalahan dan Pelanggaran kami Namun Di dalam Kasihmu Engkau Mengampuni kami Menerima kami Kembali Sebagai anak-anakmu Bila Tuhan Sudah berkenan Mengampuni Kesalahan dan dosa kami Kiranya kami juga Memperoleh Kekuatan daripada Tuhan Dimampukan oleh Tuhan Untuk Bersedia Mengampuni Siapapun Yang bersalah Di dalam Kehidupan kami Terima kasih Atas pemberitaan Firmanmu ini Dalam semua Aktivitas kami Hari ini Kami serahkan Hidup kami Demikian juga Rumah tangga kami Demikian juga Pekerjaan dan Usaha kami Cita-cita Masa depan kami Tuhan lah yang Senantiasa Untuk Menolong kami Sehingga kami Dapat Memperoleh Berkat-berkat Yang membuat Kami bersuka Cita Bergembira Dalam kehidupan kami Terlebih Kami boleh Menjadi berkat Dari Tuhan Bagi sesama kami Di lingkungan Sekitar kami Ya Tuhan Allah Biarlah Melalui hidup kami Kasihmu Dinyatakan Di tengah-tengah Dunia ini Dengarkanlah Permohonan kami Dalam Kristus Kami berdoa Marilah kita Bersama-sama Memohonkan doa Bapak kami Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunlah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetap Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih setia Dari Allah Bapak Dan Persekutuan dengan Roh Kudus Menyertai-Mu Amin Selamat beraktifitas Sudara Horas Terima kasih Terima kasih telah menonton!